oke teman-teman kita balik lagi di seri tutorial bikin spaceshooter sebelumnya apa sih yang udah kita buat kita coba play terlebih dahulu saya coba pakai mode play aja jadi saya udah punya si pesawat pesawat ini dia udah udah bisa nembakkan laser dan ketika dia kena meteor meteornya hancur oke hanya saja harusnya ketika meteornya hancur si lasernya juga hancur ya kayak gitu makanya kita selain tadi kalau kita coba lihat di meteor kita coba lihat dia ada collection detection kolider detection itu jadi kalau kolai dengan laser otomatis si eh eh meteornya hancur nah tapi eh si lasernya tetap ada idealnya ketika udah udah nabrak meteor silasernya juga hancur gitu ya makanya kita tambahin amkoleks kolider detection juga disini Ed kemudian tambah step eventnya step kemudian kita tambahin isco leading with jika berkolid atau bertuburkan dengan objeknya kita pilih yang meteor dan apa yang terjadi destroy objek hancurkan objek game objek di mana sih si script ini ada di sini di laser ya kemudian itu true Oke kita coba play coba di baga untuk melihat kenyataan kenyataannya yang terjadi Hai ini laser timenya kayaknya kecepatan deh Hai laser Oh enggak ada laser time enggak apa-apa kita hardcode aja ya di scriptnya ini kita masuk untuk ke script um secondsnya kita tambahin jadi lima detik Hai coba di bagi dulu Hai satu dua tiga empat lima Hai satu ya Cukuplah sampai sini eh eh si laser speednya kemudian kita coba eh tembakin hai oke 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 layang-layang coba cek jadi si emm lasernya gak hancur ya Hai tapi si meteornya hancur padahal ini udah mendeteksi satu sama lain eh jadi mungkin penyebabnya gini ya teman-teman jadi emm ini kan dia mendeteksi apabila ada meteor dia kena meteor dihancur sebaliknya ketika si laser mendeteksi ada meteor si laser hancur gitu dugaan saya sih sebetulnya ketika emsi meteor ini udah mendeteksi laser dia hancur tetapi ketika si laser ini pengen mendeteksi dia udah kolai dengan si meteor dia enggak ke trigger karena si meteornya udah hancur duluan gitu ya jadi ya dia 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 enggak hancur gitu dia enggak destroy objeknya dibuktikan tadi dengan dia masih melayang gitu melayang-layang gak hancur eh saya enggak tahu ini apa ya mungkin bagus atau fitur saya enggak tahu yang jelas untuk saat ini eh kenyataannya seperti itu kita bisa tweak atau lakukan background kita coba kalin gitu ya memakai mungkin kita coba cek nah kita coba pakai timer kita pakai timer delay jadi dia ada jeda waktu terlebih dahulu sebelum menghancurkan objeknya nah oke maaf kekos jadi dimana kita oke di laser deh di laser kita jangan dulu destroy objek tapi kita tambahin dulu emm timer delay jadi kalau udah koli dengan meteor silasetnya kita delay dulu selama berapa detik eh kita belum tahu angkanya teman-angkanya teman kita coba 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 aja misalnya 0,5 cancelnya kita Falls kemudian emm singnya di sini oke begitu pun dengan yang meteor meteor juga kita lakukan hal yang sama ini jangan di destroy dulu tapi kita tambahin dulu emm timer delay kayak gitu nih kita coba kesini ketika truden apa yang yang terjadi timer delay delay untuk ngetrigger dalam waktu misalnya tadi samain aja 0,5 juga cancelnya kita Falls kemudian apa yang terjadi dan destroy objek gitu ya kita coba play untuk membuktikannya saya coba teman-teman yang ada di sini nih 123 oke cuman kayaknya emm timernya kelamanya tadi 0,5 detik atau 500 milisek ini kelamaan kita coba emm perkecil jadi let's say 0,0,01 kali bisa nggak kita coba cek dulu deh ini di meteor berarti di lasernya juga kita lakukan hal yang sama aminnya ganti 0,01 oke udah jadi dua-duanya udah hancur kita coba di mode play supaya nggak kelihatan sih kolider sama dibagi yang lainnya saya pake mouse ya jadi agak sedikit emm nggak sempur gerakannya oke ini kita bisa instance sebanyak eh sebanyak yang kita mau ya oke sebelum itu kita emm kalau teman-teman lihat ya misalnya kita coba play dipake mode di bug ini kan sebenarnya si meteor ini dia eh di create secara terus-menerus gitu ya dalam menentang waktu itu tadi dalam menentang waktu tertentu lah jadi dia akan terus ada gitu sampai mungkin kebawah juga ke proses nah ini bikin cfs-nya drop sebenarnya jadi kalau semakin banyak objeknya walaupun sebenarnya udah nggak diperluin dia kalau udah lewat emm si edge of screen ini di screen yang bawah kalau ini dia sebenarnya udah nggak kepake kan karena udah tidak berguna lagi gitu di scene cuman dia tetep objeknya tetep ada nah apa yang kita harus lakuin kita pengen ini dihancurin gitu ya kalau udah lewat si screen oke oke saya pengen bikin empty objek gitu Hai empty emm dan saya kasih nama misalnya destroyer di untuk ngancurin hai 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 si meteor ya Hai destroyer kemudian saya eh ed komponen kemudian pakai rigid body kemudian am grafis kalnya saya kasih 0 supaya dia melayang kemudian am sensor force fix rotation force Hai eh situasinya saya bikin truk kemudian disini ini yang diharus di highlight ada box koledernya kita coba eh eh dibuat panjang gitu ya kesini supaya nanti msi meteor di dimanapun karena dihancur juga witnya atau lebarnya saya kasih angka misalnya 125 cukup enggak kurang emm seribu hai 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 kecukup hai 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 dianggir coba geser in ke sini hai 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 nah kemudian kita kasih segera script di meteornya Hai hmm berarti pakai event step hai 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 dan apalagi emm isco leading with Hai dikasih media si meteor kolid with witnya apa dengan destroyer dan apa yang terjadi destroy objek Hai sorry true Hai kita coba dibagak dit Hai Hai ini harusnya ketika kenal si destroyer ini si meteornya hancur ya hai 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 ya udah hancur jadi nanti Oh tapi dia terus ke bawah ya kita modenya kita buat emm destroyer ini kita modenya buat kinematik kita coba play Hai jadi dia tetap dapat velocity ya jadi dari gesekan antara dua body tadi dia dapat velocity kecil kalau sudah sekarang enggak nih karena modenya udah kinematik Oke ini kan kita kita tadi peruntukannya untuk supaya eh dia enggak selamanya apa istilahnya diproses gitu ya sih game objeknya dan kita hancurin aja kalau nggak diperluin makanya nih taruh aja ke bawah sini nih Hai taruh ke bawah sini emm atau disini deh sini deh cukup hai 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 harusnya udah enggak perlu kita ini ya nah selanjutnya am selanjutnya oke problem selanjutnya adalah ini kita bisa instance si lasernya sebanyak mungkin nih Hai nih kalau menurut saya sih kecepatannya kurang sih Hai ambas resminya global variabel asur sepeda yang sesudah kode 130 saya coba tambahin 10 Hai nah cukup lah saya pengen batasi si player ini dia hanya bisa mengeluarkan 10 laser atau bullet laser 10 laser dalam 10 detik gitu ya jadi eh saya akan coba bikin global variabel disini ada variabel nomor emm variablenya kita ganti kita kasih nama Hai user laser gitu Hai user lasers jamak so di baginya true Hai nung value-nya kita kasih angka 10 ya Hai kemudian Hai jatah jadi tadi emsi player ini hanya mendapat menembakkan 10 laser dalam 10 detik itu misalnya nih dalam 10 detik itu si player ini udah kehabisan semua peluru dalam 5 detik otomatis ada jeda waktu dalam 5 detik si player ini nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya laser udah nggak punya bulletnya gitu ya udah nggak punya nam senjata Nah kemudian setelah itu diri load lagi gitu jadi kita punya Hai reload gitu punya variabel global dengan namanya Hai time to reload kali atau reload aja Hai om saya kasih nama hai om kita kasih waktu juga 10 detik ya kita udah sepakat 10 tadi misalnya atau atau nanti tergantung yang desainnya sih desain game desainnya gitu ya kemudian kita masuk ke weblayer Hai kemudian kita Hai terlakukan script Hai jadikan ini screen on touch kemudian create objek gitu ya Nah ini kita pakai boolean expression ini saya coba potong dulu disini kita jegal dulu dia supaya jangan sampai emm enaknya aja gitu nembakin laser boleh expression ini saya coba potong dulu Hai disitu ini kesini kemudian ekspresinya apa gitu ya Hai if misalnya saya cek global variables kemudian emm user lasernya lebih besar dari nol jadi dia masih memiliki emm apa ya kuota laser kali gitu ya Hai dan apa yang terjadi boleh nembakin laser abis lasernya keluar harusnya dikurangin dong si kuota lasernya gitu ya makanya abis ini kita amm set variabel Hai set variabel kemudian skupnya yang global karena kita bikin global variable tadi kemudian use user lasernya new value nya kita masih expression solver apa yang kita kurangi global variable ambas respid of sorry no bukan laser speed am user laser dikurang satu kita coba di bagi Hai supaya kelihatan seangkanya saya punya user laser 10 Hai emm kurang kemudian udah sampai nol ya dia nggak bisa ngampang-ngapain Hai habis time to reload nya masih 10 Nick berarti kita yang harus dikurangin ini time to reload nya akhirnya kita kurangin juga saya pengen ini tetap di Hai di objek pelajar ya Ayo kita coba tambahin Hai amm ini berarti kita di Hai on objek Hai ketika si playernya muncul di scene untuk pertama kali Hai atau mungkin di game engine lain on start gitu ya atau on initial ini ketika objeknya pertama kali muncul di scene kemudian apa yang terjadi Hai timer periodik kita akan coba bikin teak atau periodik itu ya dalam merentang waktu secondnya satu nah jadi dalam setiap satu detik itu ngapain gitu ya hai amm Hai kita pakai boleh ekspresi dulu kali Ayo kita cek dulu dalam setiap satu detik itu ekspresi nya apaan ekspresi nya adalah if jika global variable time to reload nya lebih dari nol gitu ya hai amm boleh dong dikurangin si am time to reload nya dan apa yang terjadi set variable Hai skupnya amg global variablenya time to reload dikurangin satu kenapa dikurangin satu karena sitik atau timer periodiknya juga satu detik karena tadi kita desainnya adalah setiap 10 detik kita coba dibaga Hai ya time to reloadnya juga ngurangi nah dia nol nih Hai nah idealnya jadi gini ya sih coba coba kita play lagi deh Hai nah jadi si peluru ini akan ngeri load lagi dalam waktu 6 5 4 3 2 1 1 kan nah ini harusnya ngeri load lagi gitu Nah tapi kita coba looping dulu ya tadi kan ini kita udah dikurangin sampai nol nih kalau kita coba cek lagi ini supaya make sure aja nih 98 7 6 5 4 3 2 1 ini nol kan harusnya dia balik lagi ke 10 dong itu karena setiap periodik 10 detik sekat dalam 10 detik gitu ya si bullet atau lasernya diri load hanya ini kita ngambil yang nilai falsenya karena kalau bernilai true itu langsung dikurangin ya disitu maka apa yang terjadi saya set variable lagi ini falsenya ke sini Aduh salah Hai hiturnya ke sini maksud saya kemudian falsenya ke sini skupnya global variablenya adalah time to reload nung value-nya adalah kita pakai expression solver hmm atau enggak ini bisa pakai ini sebenarnya simple kita pakai set lagi jadi 10 oke kita coba buktiin dulu Hai ini ada time to reloadnya harusnya ketika dia nol dia balik lagi 10 Coba habisin lupa luru Oh ya balik lagi 10 Hai nah selain ini jadi balik lagi ke 10 si laser juga dia jadi 10 lagi balik lagi whatever apa ya berapapun gitu ya berapapun peluru yang dia udah habisin setu misalnya walaupun masih selima kita nggak mau itu kalkulasiin tapi diri load aja jadi 10 balik lagi atau mau dikalkulasi ini juga ya bisa aja tinggal nantikan kan pakai expression solver existing si variablenya ditambahin 10 lagi gitu cuman kalau saya sih pengen ini diri load jadi balik lagi ke inisial value-nya jadi 10 lagi Hai sorry kembali separuh lagi Hai skupnya kita global tentu saja kemudian user lasers new value-nya kita kita hardcode 10 nantar Hai kayak kita coba buktiin Hai dibagak Hai saya coba bisin lupur Hai ini harusnya dalam waktu ini kita Hai nah dia balik lagi jadi 10 nunggu 10 detik lagi ya udah jadi eh jadi lebih menantang ya Jadi kalau tadi terus-terusan kan agak agak power gitu power jadi dia bisa nembakin dengan bas gitu nggak ada challenge nya kalau ini dia seenggaknya ada Hai ada usahanya lah Kalaupun pelurnya habis ya minimal dia harus menghindarin meteor dong gitu ya Hai abis itu Oke ini kan tadi kalau mode dibagi enak aja kelihatan gitu sih variable-variable cuman kan kalau user nanti kalau kita buat aplikasinya itu dia nggak ada gitu ya Nah yang akan dilihat selalu yang mode play ini sebetulnya nah disini kita kita kan enggak tahu Hai berapa sih gitu ya sisa peluru atau reload dalam Hai dalam berapa detik lagi gitu makanya kita akan coba tambahin hai 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 yang bisa merepresentasikan atau mengindikasikan bahwa laser yang kita punya sekian kemudian emm Hai reload dalam waktu sekian gitu ya Hai saya akan coba bikin folder folder newfoldernya saya kasih nama Hai teks teks Hai ya makhluk ya Hai Udah saya ed komponen pilih teks Hai ini kita pindah Hai ke atas teh di sini hai 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 dan coba kita semut resume Hai new teks ini saya akan kasih nama objeknya Hai laser tag gitu ya laser Hai pasar aja deh laser tag hai 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 enter kemudian font family nya kita bisa pilih juga yang tersedia di sini saya coba pakai yang Hai amm ini kali Hai komik Hai jangan-jangan yang itu Hai aja kali ya Cukup kemudian saya coba eh agak ke pinggirin lagi nih transform nya post ek berarti prosok hai 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 nah cukup kemudian saya akan tindahkan si laser tag ini ke folder teks supaya enak amu apa namanya organizing nya saya hidup Oke sorry kekos 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 hai 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 wow ke-dewet ke-dewet kayak saya coba buat ulang ke-dewet ya nggak ke-save nge-save Hai tetapi kita coba make sure dulu di benar atau enggak tadi yang nyangka ke-save lagi hai 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 ya udah jadi yang lebih jangan ke-save saya coba quick aja new folder saya kasih nama Hai teks Hai kemudian ed komponen teks Hai secoba drag ke folder teks hai 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 coba-coba agak cepat emm Hai pindahin ke atas hai 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 kisari saya coba zoom out zoom in puse Hai kemudian saya kasih nama nge-top nge-teks objeknya dengan nama laser tag hai 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 kemudian ang Hai teksnya saya kasih nama laser saya kasih teks laser Hai belian font family nya saya pakai yang ini Minecraft ini kemudian transform ininya posenya gitu coba hai 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 ya di sini cukup Hai kemudian tekan lama kemudian pilih duplicate Hai pasar teksnya namenya saya kasih nama jadi placer file file for value gitu ya server kemudian saya coba ini pindahin ke atas sini Hai kemudian teksnya saya kasih nama initial value di nol gitu misalnya konek agak pinggir ke sini deh Hai nah udahlah di sini hai 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 saya akan coba tambahin script di laser file ini laser file maksud saya onstep Hai kemudian apa yang terjadi setex gitu ya Hai teksnya hai 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 pakai yang user laser Hai font family nya tadi kita bikin pakai apa yang namanya Hai nah Hai ikan Arcade klasik hai 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 kaya kita coba play dulu Hai bukan laser Hai mempunyai font family nya yang belum Hai ah bukan Arcade klasik tapi Minecraft pasta guru lupa kayak gitu coba play hai 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 kemudian selanjutnya emm time to reload ya time to reload nya juga kita pengen tambahin teksnya juga hai 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 coba copy aja dari yang ada blaster text nya saya tekan lama duplicate kemudian saya pindahin Hai ke pojok Hai tau di sini deh hai 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 kemudian teksnya saya kasih Hai teks time Hai atau reload in gitu ya Hai reload Hai in hai 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 kemudian alas arteknya saya juga duplikasi juga deh Hai keluarinya kemudian saya kasih angka 0 Hai kemudian namenya saya kasih nama hai 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 ini berarti bukan laser text tapi reload text kemudian reload file kita tambahin script juga disini on step Hai eh terus apa yang terjadi am setex Hai tesnya kita ambil dari variable variable time to reload kemudian phone family-nya pakai yang minecraft kalau nggak salah ya bener minecraft udah itu aja kita coba play Hai ini ada belisan time to reloadnya Oh ya dia udah ngereloat aí hai 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 oke saya coba agak bener mainnya nih Hai Dolin Oke punya Hai Dan tambahkan kita tembak lagi oke kayaknya cukup jadi apa yang kita udah bikin tadi lumayan kita tadi udah nambahin collider atau collision antara si meteor sama laser kemudian kita juga udah sudah membatasi power si player jadi dia hanya bisa menembakkan 10 laser atau bullet atau peluru dalam waktu 10 detik tapi dalam 10 detik itu ketika udah berakhir berakhir dia ngereload lagi si lasernya atau si pelurunya jadi 10 lagi kita juga udah nambahin indikator lasernya udah kita punya berapa lagi yang tersisa kemudian si lasernya di reload dalam berapa detik lagi di teksnya jadi udah cukup lumayan lah Oke kita lanjut di next tutorial selanjutnya terima kasih sampai bertemu kembali Hai